Belajar berkarya dan bercerita bareng Ritmuna Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat lalu, ini video kedua dari aku ya teman-teman Aku gak ganti baju, tapi aku mau bawa tema yang berbeda Karena hari ini aku pengen bahas tentang karya salah satu karya aku Dan banyak banget pertanyaan dari teman-teman penulis pemula Aku udah lama banget nih gak bawa materi tentang kepenulisan Dan aku pengen banget sharing tentang dunia kepenulisan ya Sharing aja, gak materi yang berat gitu Kalau misalnya mau cari materi sastra Kalian bisa search di Youtube lain atau di Google gitu Tentang kebutuhan sastra kalian Nah kalau ini aku mau sharing buat jawab pertanyaan yang sering banget muncul ke aku Di dunia sastra dan kepenulisan Jadi selain hobi aku gambar, hobi aku editing video Hobi aku jalan-jalan, hobi aku menjahit dan makan Aku juga punya hobi sastra Yaitu aku suka nulis Dan karyaku tuh emang ya udah lumayan banyak Dan sudah ada karya yang bestseller satu Dan yang lain masih proses lah ya Karena kan setiap karya itu punya pecintanya masing-masing Ada rezekinya masing-masing Jadi gak semua buku yang kita lempar ke pasar itu Tiba-tiba disukai itu gak Jadi kalau misalnya dipikir Oh karyanya Kak Rin viral terus nih Banyak banget nih pembacanya gitu Ya gak juga gitu Karena buat aku ya jauh Yang fansnya banyak itu jauh lebih banyak lagi gitu Karena kalau buat aku fans aku masih dihitungan jari lah ya Kalau untuk karya sastra aku itu Tapi aku hobi memang nulis Jadi kayak aku tuh pengen ngasih pesan gitu Ke masyarakat banyak hal gitu Apa ngasih pesan moral lewat cerita gitu Jadi kalau misalnya aku disuruh ngikutin pasar yang Ceritanya dalam tanda kutip Itu aku gak mau Walaupun uangnya banyak Walaupun bisa menghasilkan uang banyak Tapi aku gak mau Karena aku punya tanggung jawab moral Ya buat aku Aku ngerasa penulis itu punya tanggung jawab moral Ke masyarakat gitu Ke kehidupan ke masa depan Jadi kalau aku mau nulis yang seperti itu Aku pilih untuk tidak Jadi aku pilih untuk cari pekerjaan lain Daripada aku harus Menulis hal-hal yang Tidak seharusnya aku tuliskan Untuk Mempertanggung jawabkan itu semua gitu kan Hanya demi uang yang gak seberapa gitu Jadi aku pilih ya Aku ada job lain lah Daripada harus Buat ngejar-ngejar yang begituan gitu kan Tapi ada ya Ada beberapa memang setiap Pembukaan atau opening novel aku Emang selalu ada adik-adik dewasanya Karena Adik-adik dewasa itu memang Apa ya Bumbu aja gitu Bumbu aja buat menarik perhatian aja Buat menarik perhatian pembaca Tapi itu just the opening Dan aku gak pernah ceritain itu secara detail ya Karena emang target pembaca aku tuh 25 tahun ke atas Untuk konflik-konflik rumah tangga Yang lebih kompleks gitu novelnya Jadi Sesuaikan dengan target pembaca Kalau pembacanya teen Teenagers gitu Anak-anak remaja yang gak akan Gak akan aku tulis Hal adegan-adegan yang seperti itu Nah oke teman-teman Itulah sekilas Info dari aku Tentang dunia Kepenulisan yang selamanya Aku jalani Nah Seperti yang tadi aku bilang Aku mau jawab pertanyaan yang sering banget Muncul di aku Salah satunya adalah gimana Cara mengawali Menulis Jadi Kayak banyak banget Teman-teman penulis pemula Bukan penulis pemula ya Mereka belum terjun Ke dunia kepenulisan Tapi mereka udah takut dengan Apa yang ada dalam dunia penulisan itu Kalau penulis pemula Mungkin udah belajar nulis ya Tapi ini bener-bener mereka yang Gak mau Bukan gak mau Kayak apa sih Yang mereka mau Belajar nulis Tapi mereka belum terjun Kesitu sama sekali gitu Dan mereka tuh sering nanya Kak gimana sih caranya Memulai tulisan gitu Mulai belajar nulisnya itu Dari mana gitu Karena kalau Mereka kan pasti bingung ya Gimana mulainya Memulai menulis gitu Jadi kayak aku Aku nulis novel 2019 itu Bukan Aku tiba-tiba langsung Jadi pun Tiba-tiba aku nulis novel itu Bukan Jadi pengalaman aku Ketika aku belajar nulis itu Mungkin lebih banyak Di sekolah ya Kayak masih Di SD gitu Aku suka Menulis cerita Gitu Jadi kalau misalnya Buat kalian Yang suka dunia Kepenulisan Mungkin buat orang tua juga nih Yang peka sama anaknya Kalau dia suka-suka sama Sastra Itu bisa diajarin dari Dari dia tuh masih usia dini Gitu Dari SD Misalnya gitu Jadi ketika nanti dia Masa-masa di SMA Masa-masa kuliah Mereka udah ekspert Di dunia Kepenulisan itu Karena setiap anak kan Punya bakat masing-masingnya Nah Dan gak semua orang itu Bisa mengetahui Bakat Anaknya sendiri Terutama Kalau di dunia Kepenulisan Karena dunia Kepenulisan itu Bakatnya gak terlalu kelihatan Tapi kelihatan Biasanya Kalau anak-anak itu Dia suka baca buku cerita Berarti Anak aku suka dengan novel Misalnya gitu Berarti dia ada Ketertarikan gitu Dengan dunia Kepenulisan Dan itu bisa diarahkan Mulai dari dia masih Masih SD Gitu Jadi kayak Misalnya Kalau misalnya masih SD Kita mulai melatih Anak-anak dengan tulisan itu Kayak Bercerita Menceritakan kembali Apa yang sudah mereka baca Kalau dulu sih Aku namanya Sering ikut kompetisi Waktu SD itu Dari mulai kelas 3 SD Itu aku ikut kompetisi Namanya sinopsis Jadi kayak Ada satu cerita Nanti Satu cerita Misalnya cerita dongeng Atau legenda gitu Yang panjang Berlembar-lembar gitu Nanti Kita disuruh baca Terus Kita bikin Rangkuman ceritanya Nah itu Salah satu cara Buat Ngelatih anak-anak Jadi kayak Misalnya Kita menceritakan kembali aja Tapi dalam bentuk Rangkuman singkat gitu Nah itu Salah satu cara Untuk melatih Kepenulisan dari Masih anak-anak Jadi di Dia yang mereka Dia mereka Yang suka baca buku Ya silahkan Diarahkan untuk Mereka itu Masuk ke dunia Kepenulisan dengan Baik dan benar gitu Nah setelah itu Kalau sudah masuk di Kalau sudah masuk di Usia SMP Biasanya anak-anaknya Suka nulis nih Gitu kan Tapi mulainya dari mana Gitu gak ada Penulis novel yang Tiba-tiba ujuk-ujuk Langsung menulis novel Itu gak ada Karena novel itu Kompleks ya Beda dengan yang lain Gitu Karena dia Kompleks dan panjang banget Nah jadi Kalau misalnya Masih usia SMP Atau SMA Atau memang Bener-bener belum Atau memang Kalian yang sudah Usianya udah Misalnya sudah Ibu-ibu kayak aku Tapi pengen belajar nulis Kalian itu bisa mulai dari Pantun atau puisi Jadi kalau misalnya Oh gak Gak pantun atau puisi Pantun dan puisi itu Nomor ketiga Nomor kedua Dan ketiga Yang pertama itu Kalian belajar untuk Pasang status Jadi buat kalian yang Suka pasang status Tentang keseharian Aku lagi makan nih Aku lagi Pokoknya segala status Semuanya di status ini Kalian itu udah punya Udah punya bakat Buat menulis Ya kan Jadi kalau misalnya Kalian udah Pasang status Mau makan Pasang status Mau mandi Pasang status Gitu kan Berarti Itu kalian sudah punya bakat Di dunia penulisan Nah Lanjutin aja Lanjutin aja Kalian pasang status Yang nulisnya itu Masih pendek-pendek Nanti lama-lama kan Pasang statusnya Panjang-panjang Itu udah mulai Udah mulai ke situ Terus nanti Kalau misalnya Sudah kayak gitu Kalian harus belajar Untuk masuk ke Belajar pantun Pantun itu Buat melatih Penguasaan diksi Buat menambah Kosa kata Dan diksi Jadi kalau Udah ke pantun Kemudian ke puisi Nah itu udah mulai Jadi melatih Melatih Pemberbendaharaan Memperbanyak Perbendaharaan Dan Melatih diksinya Itu lewat Pantun dan puisi Nah aku dulu kayak gitu Jadi waktu pertama kali Aku benar-benar Belajar nulis itu Karena Aku dalam keadaan Masih kerja ya Jadi karyawan perusahaan Jadi waktu Buat nulis itu Gak banyak Akhirnya Aku benar-benar Nulisnya itu Di waktu luang Bikin pantun Bikin puisi Kalau enggak bikin diary Yang satu lembar Tentang keseharian Kalau enggak Nulis di status Itu kalau misalnya Kita nulis di status Facebook aja Atau status di Twitter Misalnya gitu kan Itu kan sedikit-sedikit tuh Kadang bisa sampai panjang Nah kalau sudah bisa bikin Status panjang Otomatis satu tahun Kalian bisa nerbitkan Satu novel Dari status kalian aja Jadi sebenarnya Bakat nulis itu Semua orang sudah punya Apalagi mereka yang Sudah punya sosial media Mereka punya bakat nulis Comment dan lain-lain Hanya saja Untuk menulis cerita Otomatis kan harus Runode berita juga Membuat Tulisan itu jadi runode Sesuai dengan Konteksnya Dan mudah dipengerti Itu pasti butuh skill Dan itu Harus dilatih Gitu Teman-teman Jadi kalau misalnya Kalian mau Belajar nulis Mulailah dari itu dulu Dari yang mudah-mudah dulu lah Gak usah yang susah-susah Jadi kalau Aku dulu ngawalinya Dari nulis pantun Puisi Kemudian aku merambah Ke Kayak Apa namanya Esai Ya kan Esai Artikel Esai Artikel itu mudah Kalau buat aku Karena Kita Nyadur ya Nyadur Ada bahannya Dari tempat lain Kita baca Kemudian kita Tulis ulang Dengan Bahasa kita sendiri Gitu kan Karena kalau artikel Itu kan harus sesuai fakta Lapangan Gitu Sesuai dengan apa yang terjadi Jadi biasanya kalau artikel itu lebih banyak Kita itu tinggal nyadur-nyadur gitu aja sih Gak perlu imajinasi Gitu Tinggal kita Runutin Kayak misalnya Oh Pendahulannya seperti apa Isinya seperti apa Penutupnya seperti apa Gitu aja Nah nanti itu bisa terlatih Dengan kita baca-baca artikel lain Baca-baca esai lain Gitu Terus nanti kalau udah Udah ke artikel Kalau misalnya kalian yang memang tujuannya Pengen nulis novel dengan baik dan benar Gitu kan Jadi Kalau misalnya kalian pengen jadi penulis artikel aja Yaudah nulis artikel aja Sampai selesai gitu Karena setiap orang punya Passionnya masing-masing Kalau mereka Udah nulis artikel Yaudah artikel aja Gitu Udah gak pengen ke novel Ke cerpen atau lain-lain Itu gak usah gitu Karena kalau artikel itu Buat aku lebih mudah ya Gak terlalu banyak tanda baca Yang harus dipelajari Gitu Paling kita tinggal nyadur-nyadur Gitu aja kan Nah kalau misalnya kalian pengen ke novel Secara perlahan Gitu kan Kalian coba dulu Untuk bikin cerita pendek Gitu Cerita pendek ya Flash Flash story aja gitu Cerita pendek yang pendek-pendek banget Gitu Cuma Setengah halaman Cuma berapa gitu Flash story gitu Apa sih namanya Aku sampe lupa Namanya Pokoknya cerita Yang pendek-pendek gitu Kalian bisa coba Untuk Ceritain tentang keseharian kalian aja Itu adalah salah satu cara Untuk melatih skill kemampuan kalian Dalam Menyusun kalimat Gitu Nyusun kalimat Gimana sih caranya Biar Enak dibaca Biar kalimatnya bisa efesien Bisa efektif Gitu Nah kalau misalnya kalian sudah bisa Nulis cerpen Yang pendek-pendek Yang flash story Yang cuma berapa baris Gitu kan Nah kalian bisa mulai Untuk nulis Nulis cerpen yang Panjang Misalnya Empat halaman Gitu Jadi kalian harus bisa menantang Dari kalian sendiri Misalnya Oh bulan ini aku pengen Belajar nulis untuk flash story Yang sedikit Kemudian bulan depan Selama 30 hari Aku harus bikini cerita Keseharian yang Agak panjang gitu Misalnya Sampai Tiga ribu kata Gitu kan Sampai empat halaman Delapan halaman Gitu Itu harus dilatih sih Harus dilatih teman-teman Dan harus ada tantangan Untuk itu Supaya kalian bisa terlatih Gitu Karena Kalau gak terbiasa menulis Ya kita bingung Mau nyusun kata-katanya Itu seperti apa Salah satu penyebabnya Adalah kita gak terbiasa menulis Dan perbendaharaan kata kita Itu terlalu sedikit Jadi Banyak baca buku juga Banyak baca buku juga Supaya perbendaharaan kita Itu banyak Nah terus Kalau sudah bisa Nulis cerpen Cerpen itu kan Tanda pacanya Sudah hampir sama Mereka novel ya Bikin dialognya Tanda pacanya Harus diperhatikan Dialog teknya Harus diperhatikan Besar kecil hurufnya Harus diperhatikan Kemudian Penokohnya Harus diperhatikan Gitu kan Cara dialognya Biar dia mengalir Bahasa baku Dan tidak bakunya Seperti apa Gitu Jadi Itu sudah ada Di cerpen Tapi biasanya Kalau cerpen itu Tidak banyak dialog Jadi dia tuh Lebih banyak narasinya Narasi itu Tidak menggunakan Banyak tanda baca Jadi tidak Sekompleks Novel ya Paling tokoh juga Tidak diceritakan Secara detail kan Karakter-karakter tokohnya Konflik-konfliknya Tidak banyak Gitu Paling satu konflik aja Biasanya Kalau cerpen Nah Kalau misalnya Kalian sudah bisa Nulis cerpen Nah kalian Berarti sudah bisa Nulis novel Teman-teman Tinggal kalian bikin Temanya konfliknya Itu di runut Jadi misalnya Kalian bikin Satu penokohan Tokoh gitu kan Bikin tokoh Si A, si B, si C Sudah selesai Untuk satu Cerpen aja Jadi satu cerpen ini Konfliknya mau apa dulu nih Gitu Misalnya konfliknya Mau tentang persahabatan Ya oke Kompliknya tentang persahabatan Satu cerpen nih Gitu kan Kemudian kalian nanti Bikin cerpen selanjutnya Yang tokohnya sama Tapi Konfliknya berbeda Gitu Jadi nanti Itu bisa 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 sampai Berapa cerpen Digabungin jadi satu Bisa Sudah jadi satu buku Ya kan Nah Itu memang lebih kompleks Ya Kalau nulis novel sih Buat aku itu Jauh lebih kompleks Tapi menarik Karena novel itu Imajinatif Ya kan Jadi Orang-orang yang Bisa nulis novel Mereka itu biasanya Adalah perencana yang baik Mereka imajinatif Mereka merencanakan Sesuatu itu dengan baik Karena Imajinasinya mereka itu Jalan Jadi kalau misalnya Mau nyusun sesuatu Nyusun kegiatan Dan lain-lain Perencanaan bisnis Dan lain-lain Itu butuh imajinasi Jadi Nggak bisa main Ambil keputusan Gitu aja kan Jadi kalau misalnya Mau Mau melatih imajinasi Ya baca novel Baca buku-buku fiksi Itu adalah salah satu cara Untuk melatih imajinasi Dan Nulis novel itu Bukan sesuatu yang mudah Gitu Nggak semua orang bisa Orang-orang tertentu aja Yang punya bakat ke situ Karena kalau orang yang biasa Nulis artikel Nggak akan bisa Nulis novel Mereka Mereka nggak akan peka Dengan Karakter tokoh gitu Karena kalau nulis novel itu Yang pertama harus bangun Karakter tokohnya dulu Terus Habis itu harus Harus nyusun alur ceritanya Kemudian harus nyusun Konfliknya Konfliknya itu harus punya Penyelesaian Dan penyelesaian Konfliknya juga harus Disediakan Gitu Outline-nya Semuanya Semuanya tuh kayak Kita tuh lagi menciptakan Sebuah drama kehidupan Yang nggak bisa kita atur Gitu loh Jadi kalau Kita itu menciptakan tokoh yang Misalnya si A dan si B Ketika ketemu konflik Mereka itu karakternya dulu Gitu loh Karakternya si A itu seperti apa Karakter si B itu seperti apa Dan ketika mereka Dijatuhi konflik yang sama Pastikan berbeda ya Karena karakternya berbeda Ada orang yang karakternya keras Ada orang yang karakternya lemah Ada orang yang penakut Ada orang yang pemberani Jadi memang lebih kompleks Kalau misalnya mau nulis novel Apalagi jaman-jaman sekarang ya Novel itu Web novel Yang Masa sekarang itu panjang gitu Jadi ceritanya itu lebih detail Dan Biasanya kalau mereka yang nulis novel-novel Satu buku Satu buku ini Mereka nggak sanggup gitu Mereka nggak akan sanggup Nulis web novel Seperti aku yang udah sampai Ribuan bab gitu Satu novel Mereka nggak akan mampu Ngelakuin itu Karena Ceritanya kompleks banget Dan Dan Itu nguras ide Nguras Nguras semuanya Nguras tenaga Nguras pikiran Nguras waktu semuanya gitu Jadi kalau misalnya Kalian mau Nulis novel panjang Seperti aku Jadi Kalian pikirkan dulu Kalian sudah sampai Dimana sih Kalau ngerasa kayak Nulis novel yang kayak gitu-gitu Yang cuma satu buku-satu buku Udah ngerasa kayak Bosen Udah ngerasa kayak Aku pengen sesuatu yang lebih menantang lagi Gitu Yaudah Tulis web novel Karena kalau web novel itu Kita masukin di Vizio Masukin di webpad Masukin di Aplikasi-aplikasi itu Kita itu nggak terbatas halaman Teman-teman Jadi Kita tuh Imajinasinya tuh Bebas mengeksplore Mau sampai Ribuan halaman Juga nggak masalah It's no problem Gitu loh Tapi kalau misalnya Kita bikin buku cetak Kayak di belakang ini Itu terbatas halamannya Karena Semakin banyak halamannya Semakin banyak Biaya produksinya Sementara kalau untuk web novel Itu nggak banyak Biaya produksinya Kita Modal kita ya cari ide aja Cari ide buat jalan-jalan Buat jajan Buat ngopi Buat cari inspirasi Gitu kan Terus buat beli-beli buku Terus buat Buat nulis-nulisnya Kayak gitu kan Buat beli laptop Buat beli Ya buat Servis-servis Biaya perawatan-perawatan kita aja Gitu loh Nah kalau untuk Itu Kita butuh model yang sedikit Dibilang sedikit Nggak juga Karena kita juga Butuh ide banyak Yang Itu harus Dikeluarkan setiap harinya Gitu loh Teman-teman Jadi memang Agak kompleks ya Jadi kalau misalnya Kalian mau mulai nulis Kalian bisa menulis dulu Dari yang paling mudah Yaitu menulis ulang cerita Misalnya gitu Penyadur cerita yang Nggak punya hak cipta Ada cerita-cerita yang Nggak punya hak cipta Kalau cerita yang Cerita-cerita dongeng Yang udah 500 Tahun ke atas Usianya cerita itu Kita legenda Itu nggak punya hak cipta Teman-teman Jadi Bisa disadur ulang Misalnya kayak Cerita Malin Kundang Gitu kan Itu kan legenda ya Jadi nanti bisa disadur Dan itu Nggak salah Nggak salah Kalau nyadur Dari Dari penulis Penulis aslinya Tapi kan itu Sudah Yang Yang aku tahu ya Kalau cerita yang usianya Udah ratusan tahun itu Hak ciptanya Udah nggak ada Gitu Udah nggak Apa Udah nggak bisa Diturun-temurunkan lagi Jadi dia Akan jadi Apa Jadi naskah publik Gitu loh Kayak pasti Ya jadi Kayak sama Kayak artikel gitu loh Jadi semua bisa Jadi semua bisa nyadur Dengan bahasa Cara mereka sendiri Nah gitu teman-teman Mungkin itu yang bisa Kalian mulai Caranya Kalau misalnya kalian Mau Menulis Semoga Eh Ya ya Cukup ya Sampai disini aja ya Oke deh Cukup sampai disini aja Teman-teman Semoga Video ini bisa Bermanfaat Dan bisa bikin kalian Jadi penulis-penulis Profesional Oke terima kasih Buat kalian yang Sudah menonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Bye bye Oh ya Jangan bapai dulu Aku mau Mau disclaimer dulu Karena Channel aku nih Random ya Isinya ya Aku lupa tadi Ngasih tau di awal Channel aku tuh Random isinya Jadi Kalau misalnya Kalian pengen Materi-materi Yang sastra Khusus sastra Itu kalian bisa Buka channel aku Kemudian kalian Cek di playlist ya Playlist aku itu ada Playlist untuk Dunia sastra Dan kepenulisan Jadi itu khusus Aku bikin playlistnya Untuk dunia sastra Dan kepenulisan Kalian bisa ambil Materi-materi Dan pengalaman aku Menulis disitu Oke Terima kasih ya Buat kalian yang Sudah menonton Akhirnya Sudah cukup Sampai disini aja Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Bye 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 Sub indo by broth3rmax